Nah disini guys kalau kalian lihat ya guys ini mirahaki itu sangatlah sudah rusak banget guys dan bahkan lantainya itu sudah menjadi bolong dan juga transparan ya guys Lockernya rusak guys dan disini kita lihat guys disini ternyata ada sebuah cutter emokas yang pernah bersembunyi guys Oh ternyata ini ada sebuah influencer rahasia guys Halo teman-teman balik lagi dengan gue Stefan Doseddy dan pada kali ini teman-teman pada kali ini gue ingin melanjutkan kembali konten yaitu cerita seram dalam game Among Us Nah pada episode sebelumnya itu guys gue telah membahas mengenai map mirahaki yang telah diserang oleh banyak influencer rahasia Jadi ada si Angnaun 2, ada si Red, ada si siapa lagi tuh kalau gak salah si Kong sama ada Godzilla ya Nah disini guys ternyata guys itu ada setelah itu setelah pertempuran itu ternyata telah menghasilkan map mirahaki itu yang sangatlah rusak telah diserang oleh banyak influencer rahasia Jadi disini gue bakal tunjukin ke kalian setelah kejadian itu guys Kira-kira apa yang terjadi dengan mirahaki setelah terjadi pertempuran oleh banyaknya influencer rahasia Oke langsung ya guys disini akan langsung kita replay dan lalu langsung mirahaki Nah disini guys kalau kalian lihat ya guys ini mirahaki itu sangatlah sudah rusak banget guys Dan bahkan lantanya itu sudah menjadi bolong dan juga transparan ya guys Tapi pesawat ini masih bisa tebang, eh bukan pesawat ini, ini kan mirahaki kan Tapi ini masih bisa tebang guys Oke disini kita bakal lihat guys ini tangan siapa guys Disini kemungkinan besar jadi ini adalah tangannya siret Yang dimana dia itu tangannya copot pada saat pertempuran besar oleh influencer rahasia melawan dengan krumet Nah disini guys kita bakal lihat kalau disini tuh bakal rusak banget ya Temboknya sampe pecah-pecah gitu guys Alasanya ini lantainya itu berwarna ya tapi ini lantainya itu berubah jadi kayak disemen gitu guys Kayak benar-benar dah hancur banget kan Oke disini kita lihat kalau disini tuh onyak banget darah-darah guys Karena telah terjadi penempuran yang sangatlah besar ya Oke disini kita lihat disini bakal sampe bolong guys Disini harusnya ini kayak bagian tertutup ya harusnya ya Ini ruangan tertutup harusnya tapi ini sekarang ruangannya menjadi ruangan terbuka Dan disini harusnya ini tempat yang buat balong ini Tapi entah kenapa ini berubah jadi si burung gagak ini guys Nah mungkin tasnya bisa berubah guys Dan mungkin nanti di episode selanjutnya nanti gue bakal coba bahas semua tas yang ada di map Kehancuran dari imposter rahasia ini guys Eh kehancuran dari mirah haki ini guys Oke nah disini kita akan lihat guys disini bolong banget ya disini ada minyak darah Lalu disini pohon ini jadi ancur ya Lalu disini tempat kayak communication gitu gak sih yang kayak ada antena gitu Nah disini ada dami tiga guys dan disini copot gitu ya Sampe copot dong Oke disini kita akan lihat Nah disini gue bakal coba tes semua ya Nah gue bakal preview semua Kira-kira tasnya itu ada yang berubah gak sih sekiranya Nah disini gue bakal coba aktifin semua ya Cafeteria Lalu communication Gue aktifin semua Greenhouse nya gue aktifin Allway nya Laboratory Lalu lounge pad Lalu mad bay nya Lalu office Lalu reactor Lalu storage nya Oke Nah disini harusnya semua tasnya udah aktif semua ya Nah disini harusnya ada tas nih Oh kita bisa ini ya Oh udah berubah guys Halusnya ini setengah gue ini balon ya Tapi ternyata ini telah berubah menjadi drone guys Dan disini ada tulisannya SOS Yang berarti kita butuh penolongan guys Oh Oke lah Oke jadi disini Kita akan lihat ke bagian sini guys Yang dimana ini Apa ini guys Ini kayaknya dummy yang warna merah ya Dia udah ancur kayak gini guys Oke disini kita akan lihat Kalau Masih selamat ya si dummy 2 guys Nah disini Ada darah dong Oh ternyata beda-beda semua ini ya Ini menarik banget guys Nanti Mungkin di episode lanjut Nanti gue bakal bahas semua tas yang ada di Map Imposter Mirahaki ini Yang telah dirusak oleh imposter Asia Oke disini kita lihat Kalau Semuanya bantakan banget ya Bahkan ini sampai ada darah Sampai tulang guys Oke disini kita akan lihat lagi Disini Nah disini harusnya udah ya Nah untuk mapnya berubah ya Mapnya Nah disini fannya juga berubah nih Fannya jadi kayak buletan gitu guys Karena udah rusak ya Oh Disini harusnya itu ya Ini transparan kan Tapi disini jadi rusak banget guys Jadi kayak Lampunya cuma satu jadinya guys Kemudian ada darah disini kan Oke Disini kita akan coba dulu Di bagian paling atas guys Oh jadi disini Merahakinya itu Sudah bener-bener rusak ya guys Rasanya disini itu tempat kayak Ketutup gitu kan Tetapi disini tempatnya itu kayak Sudah rusak guys Semuanya guys Oke disini harusnya tempat plantation ya Oke disini kita akan lihat Disini adminnya pecah guys Adalahnya ini warnanya warna-warni kan Tapi disini Lebih nitiknya ke warna merah Lalu kayak error gitu ya Oke ini apa ini Itu nanti guys sepertinya Oke disini Kita akan lihat guys Ini hasil pertempuran melawan si Godzilla sama King kok Tetapi disini Ada si Red guys Ternyata red ini Bisa berubah bentuk guys Menjadi seperti ini guys Ini sangat menyenangkan banget guys Ini tempat planting ini Sampai rusak ya Plannya ya Wow Amazing guys Sampai rusak banget Oke disini kita akan lihat Ada si dummy 5 Lo ada tenaman kecil ya Wow ini Rednya sungguh gede banget guys Sama menyeramkan guys Kayak gini ya guys Ya kira-kira seperti ini guys Yang bagian atasnya ini Telah dilusak oleh si Red ya Dan masih ada beberapa Krumet yang masih selamat Ternyata Oke lah Oke disini kita akan lihat Dari sini ini adalah bagian Apa ya Communication gak sih Iya Disini guys Udah bolong guys Ini udah kayak Dilesakin banget ya Sama apa tuh Imposter Asia Sampai bolong kayak gini dong Oke disini kita akan lihat Disini Oh apa itu Subir Nanti ya Nanti kita akan coba bahas Di episode selanjutnya guys Oke disini kita akan coba lihat Ke daerah Keling ke bagian kiri ya Nah sekarang kita akan kesini dulu guys Ini rusakannya parah banget guys Oh ada yang ngebak Oke guys disini kita akan lihat Ini ruangan Communication Jadi communicationnya tuh Sudah rusak semua guys Ini Ini aja sampe elan guys Warna merah-merah guys Oke Lalu di bagian bawahnya ini Itu ada si Matte Bay Tapi kayaknya nanti guys Oke kita lihat dulu disini Lockernya rusak guys Dan disini kita lihat guys Disini ternyata ada Sebuah Carter Emok As Yang pernah bersembunyi guys Tetapi dia kayaknya Sudah luka-luka gitu ya Habis pertempuran Melawan si Imposter Asia Nah disini Kita akan lihat Kalau disini tuh Sudah bener-bener Dantakan banget ya Apa nih Zona Zegura Oh Oh keren guys Jadi kayak lampu-lampu neon-neon gitu ya Oh Oh tempat ini Tempatnya aman guys Ternyata guys Nah tetapi disini Ada suatu Kita lihat guys Oh apa ini guys Ini imposter Rahasia lainnya guys Jangan-jangan Ini red Yang lainnya guys Oh ternyata ini Ada sebuah Imposter Rahasia guys Ternyata disini Dia tuh Melakukan eksperimen ya guys Disini guys Oh apa ini guys Ada kayak tulang Otak Oke disini Ada sebuah ini ya Imposter Asia yang Sampai Serem banget guys Ini kayaknya dia Ini ya Eksperimen gak sih disini Iya Ini eksperimen gak sih disini guys Ini eksperimen semua ya Jadi disini kayaknya nih Kita nih Sebagai primat ini Telah Lampang eksperimen Untuk menciptakan Kata-kata Infoster Asia tuh Yang menyeramkan Disini guys Yang sangat Menyeramkan Oke disini Kita akan lihat lagi Kalau disini Reaktor ya Reaktornya jadi lebih Keren loh Daripada biasanya loh Biasanya tuh kayak Gelap gitu kan Tapi disini Reaktornya bener-bener Keren banget gitu Oke kita lihat Wow keren ya Edenon Oke guys Itu jadian Jadi itu adalah Bagian yang atasnya ya Bagian reaktor Nah disini kita akan Coba lihat dulu Di bagian Mad Bay Kita sebelum Closing ya Muset ini Berantakan banget deh Oke kita akan Lihat di bagian Mad Bay Yang ini Harusnya ini tempat Yang si Angnon 2 ya Ternyata tempatnya Bener-bener Ancur guys Sampai berantakan Gini guys Nah ini Scannya kayak gini guys Wuh Scannya berubah ya Oke ini Ranjangnya tuh Rusak guys Sampai rusak Sampai dada-dada gini ya Menyeramkan Jadi ini adalah Keadaan setelah Mereka ini Telah diserang oleh Infosor Asia Oke disini ada Alerta Apa ini Alerta Alerta Wuh Berubah jadi kayak gini ya Halusnya tembok biasa kan Oke guys Disini Ruangannya sudah berubah Jadi kayak kebuka gitu Ini harusnya kan Ketutup kaca kan Tapi disini telah Dirusak guys Jadi kebuka gitu ya Oke jadi Ada si Krumet warna hitam guys Ini udah Dibunuh guys Dan sampai Ususnya kelihatan guys Oke ini apa Ini bagian kiri ini guys Kayak ini apa ya Ini kita coba liat Wuh Apa ini guys Begin diagnostic Wuh Ini Apa ya Kayak monster gitu ya Monster Oke disini kita akan liat Disini Oh ini contamination ya Laun sepetnya Belum jadi kayak gini guys Tempat kayak Apa ini ya Limbah beracun gitu ya Oke disini kita lihat Ini apa ya Wuh Kita mengisi Limbah beracun guys Wuh 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 Ya Paling gitu sih guys Untuk video kali ini Membahas mengenai Keadaan setelah diserang Atau pertempuran Oleh Impossor Asia Jadi di episode sebelumnya Itu kan ada Kayak Anon 2 Ada si Red Terus kemudian ada si Noise Kemudian Ada si siapa lagi tuh Gosey sama King Kong ya guys Jadi disini adalah Keadaan Dimana Map Mirahaki ini Telah diserang Oleh Impossor Asia tersebut guys Dan disini Kerusakannya itu Bener-bener parah guys Bahkan sampai Ini bahkan yang ada Compot Ini juga ada nih Di apa sih Ditambal pakai kayu ya Ini sampai cepat banget Semuanya loh Keren banget sih Padahal ini Motek keren banget sih Bisa sampai sedetail ini ya Dan ini bisa bolong dong Ya Oke guys Seperti itu guys Untuk video kali ini Membahas mengenai Map Keadaan setelah diserang Oleh Impossor Asia Menurut kalian gimana guys Ini serang banget gak Menurut gue sih ini Senang banget Dan juga Keren banget guys Oke guys Oke guys Sampai jumpa di video kali ini Mungkin di video selanjutnya Nanti gue akan coba bahas Semua tas yang ada di Map Mirahaki yang telah hancur ini Oke Thank you for watching video ini Jangan lupa Sejum And Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya